Assalamualaikum sahabat Vivian Craft kita kali ini mau nge-live ya caranya bikin bros Zuhaira kayak gini jadi asal katanya tuh dari Zahro ya dari bunga karena ini bunganya tuh bunga dari kawat untuk contohnya seperti ini nah warna-warnanya aku udah bikin banyak sekali kemarin banyak yang request aku sengaja majuin ya soalnya ternyata jam 9.30 ada jadwal lain makanya aku jadi nambahin waktunya ke lebih awal untuk warna-warna lain yang sudah aku bikin ini dia warna-warna pilihannya ini ada banyak sekali warna-warna pilihan tetesnya nanti teman-teman tinggal order aja bahannya kalau misalkan mau sama persis dengan yang aku buat nah untuk bahan-bahan yang dibutuhkan disini ada mutiara atau mutiara manau ya panjangnya itu 1,5 cm ini aku udah sedia ya kan ada 5 ya ada 5 sebenarnya 6 ini ya kurang 1 kurang 1 untuk juntainya jadi nanti butuh 1 lagi untuk juntai nanti aku tambahkan nah kemudian ada peniti ukuran 2,5 cm terus ada alatnya aku pakai tangnesnas punya 3 warna ya ada warna biru tua ungu tua sama merah aku suka warna merah soalnya semangat kemudian kawatnya pakai 1,5 cm 1 mm jenisnya tembaga jenisnya kawat aluminium maaf nah untuk mengikatnya pakai kawat 0,3 cm jenisnya tembaga ya walaikum salam mbak yun makasih udah gabung sehat selalu juga ya untuk mbak yun ya nah potong dulu kawatnya yang ukurannya itu 1 mm kawat AL panjangnya 40 cm 40 cm untuk rangka bunganya kalau misalkan khawatir kurang ambil aja 45 cm ya biar nantinya nggak kurang daripada kurang mendingan lebih terus untuk nanti bagian juntainya ini aku pakai panjangnya 10 cm baik langsung aja ya kita mulai cara membuatnya karena kemarin ada polling buat teman-teman dan ternyata banyak yang milih bros Zuhaira selain bros Zuhaira nanti aku juga mau kasih live yang video cara membuat bros lebah atau apa itu ya kupu-kupu pagi mbak Liz makasih udah gabung Alhamdulillah ya nggak terlambat ya teman-teman semuanya udah gabung sekarang kita langsung mulai aja yang pertama kita tekuk dulu bagian ujung kawatnya setelah dipotong aku udah potong 45 cm ya teman-teman ini seperti ini terus kita baru mulai jamnya betul maju mbak soalnya aku ada jadwal jam 9.30 nya jadi aku sengaja majuin daripada nanti gagal ya mendingan tetap dimulai tapi lebih awal nah di kayak gini kan ya jadi kita bikin rangka untuk bunganya dulu terus kita ambil kawat 0,3 panjangnya 90 cm ya teman-teman untuk kawat 0,3 nya nah diikat diikat aja kayak gini untuk kawat 0,3 nya diikat dililit-lilitin baru kemudian kita arahkan ke sini setelah itu baru kita masukkan glass bead manau nya atau disebut mutiara manau terus sambil disesuaikan ya ukurannya sambil diteken-tekan biar pas gak terlalu gede dan juga gak terlalu kecil seperti ini ya kalau udah seperti ini terus kita ikat boleh 2 atau 3 kali nah seperti ini terus kita kawatnya masuk ke belakang gini ya diarahkan ke belakang baru kita lilitkan lagi kalau udah dapet satu gini kita biarkan dulu terus kita langsung lanjut nah kayak gini terus kita baru lanjutkan yang kelopak kedua kelopak bunga kedua sama caranya dicetak dulu disediakan wadahnya dulu terus kita lilit lilitkan baru kemudian kita masukin tetesnya untuk tetes manau atau mutiara manau bisa juga dibilang glass bead itu ada banyak warna ya teman-teman tadi aku udah shoot banyak warnanya nanti kalau mau order tinggal sebutkan aja mau warna apa biar kita siapkan ada paket siap rangkainya jadi semua tutorial reels dan video di youtube ataupun shot itu kita jual bahannya jadi kita sediakan tutorialnya gratis dan bahan lengkapnya kita sediakan supaya teman-teman lebih mudah dalam berkarya ini udah kelopak yang kedua kalau udah yang kedua terus lanjut ke kelopak yang ketiga kalau ada yang pengen tanya-tanya boleh silahkan ya teman-teman mumpung sedang live kita bisa sambil berdiskusi kawatnya ukuran 1 mm tembaga dan tembaga ini punya maaf 1 mm dan 0,3 tembaga untuk 1 mm jenisnya kawat AL untuk 0,3 jenisnya kawat tembaga aluminium dan tembaga yang 1 mm itu aluminium kalau yang 0,3 aku pakai tembaga ini cepat ya teman-teman bikinnya gak lama bisa untuk souvenir buat ide souvenir dan ini itu lucu aku udah bikin bros ini sudah dari tahun berapa ya kayaknya dari tahun 2015 an itu udah bikin dan Alhamdulillah selalu laris karena modelnya itu simple jadinya gak lama bikinnya udah dapet banyak kalau kita lagi ada pesanan souvenir bisa ditawarkan untuk model bunga ini mumpung live aku mau tanya mbak visual miyuki bit betul sekali mbak mbak iun miyukinya ada ya jadi untuk miyuki itu ada dua macam untuk yang murah itu gak beraturan ya ukurannya dan bentuknya kayak agak gak sama sama gitu loh tapi kalau yang miyuki glass bit atau merk mgb itu udah jaminan banget mbak yun suka mainin ini ya miyuki ya miyuki itu asik banget dia kecil kecil dan warnanya beragam aku ada miyuki ukurannya 11-0 seperti yang biasa dipakai para embroid crafter embroid ada warna semua warna lengkap ya bahkan kemarin itu aku bikin paketnya per 10 gram dan 15 warna di sopi kalau misalkan mau order manual boleh tinggal chat aja di instagram di 081 550 77 333 ya mbak nanti bisa order aja warnanya juga lengkap ada warna silver ada warna gold warna yang mewah mewah warna silver warna gold ya itu best seller banget sama warna warna yang netral nah ini untuk bunganya udah ada di kelopak yang kelima cepet banget kan ya bikinnya udah jadi bunganya tinggal di deket deketin gini ini sudah jadi habis itu terus bikin gini ya kita tekuk dulu kawatnya ini kan masih sisa ya tadi aku potong 45 cm sebenarnya cukup 40 cm tapi buat teman-teman yang baru pemula lebih baik lebih aja daripada kurang nah kalau udah seperti ini kita tekuk ke belakang terus kita bikin wadah untuk juntainya caranya kayak gini ya caranya seperti ini ini harus pelan-pelan ya teman-teman biar nanti bisa dipahami terus kita pelintir nah gini biar nanti bisa untuk wadahnya juntai oke setelah seperti ini terus kita potong karena panjang banget ya kita sisakan 10 cm aja untuk bikin spiralnya kita potong yang 10 cm dengan menggunakan tang pemotong lalu kita bikin spiralnya jadi untuk membuat spiral oh salah ini pakenya tang pembulat kita bikin kayak gini baru dilanjutkan dengan tangan ada yang bilang ini tuh spiral ada yang bilang kayak obat nyamuk bakar gitu ya teman-teman karena memang bentuknya seperti obat nyamuk bakar dan ini berfungsi untuk nutupin keruutan kawat yang ada di belakang tuh udah mulai kelihatan cakep ya kalau udah seperti ini terus kita siapkan juntainya jadi tadi mutiara manaunya tuh 6 ya oke sekarang kita ke bagian juntai sebelum pasang penitip kita sisikan dulu kita ambil kawat yang tadi sisanya bikin bunga 10 cm dibikin kayak gini 2 kali putaran oke terus kita masukkan putihara manaunya udah dimasukin kita tekuk kayak gini nah kemudian kita bikin loop kayak gini ya sambil kita pasang disini sambil dipasang disatuin dengan yang pertama terus kita tahan dulu sambil diputer-puter seperti ini nah terus kita lanjutkan dililitkan ke mutiara manaunya terus sisanya kita pakai tangan aja manual dililit-lilitkan juga ini ujungnya belum rapet kita ambil tang penjepit supaya gak nyangkut-nyangkut nantinya wih udah jadi ya kita langsung ke teknik memasang penitinya itu ya buat teman-teman yang baru bergabung ini dia yang udah aku bikin warnanya banyak banget ada juga yang warna pelangi warna merah cerah oke lanjut kita pasang peniti untuk pasang peniti arahkan kawatnya di bagian kanan cantik ya mbak lis makasih mbak mas rina mbak nita semuanya yang udah bergabung nanti kalau udah selesainya bikin bros bunga ini aku mau share juga tutorialnya cara membuat bros kupu-kupu nah kita pasang penitinya untuk masang peniti itu tinggal kawatnya dililit-lilitkan ke lubang peniti biar benar-benar kenceng kalau penitinya dipasangnya pakai lem itu kurang kenceng ya kecuali memang benar-benar gak bisa diikat kawat gak apa-apa pakai lem dan lemnya pun harus lem yang bagus ya lem F6000 atau B7000 atau E6000 pokoknya semua jenis lem E6000 E7000 B7000 itu semuanya sama ya kualitasnya itu sama soalnya banyak yang sering nanya kualitasnya itu bagus apa enggak kualitasnya itu sama-sama bagus hanya saja beda merek gitu kalau dari kualitasnya itu sama persis nah ini sudah mulai kenceng penitinya aku pakai bercabang ya bisa pakai masukkan beberapa kali ini udah mulai kenceng jadi untuk ngelewatin lubang penitinya itu diikutkan sampai setidaknya dua kali ya setiap lubang peniti seperti yang aku lakukan ini dua kali dua kali baru deh dijamin kenceng soalnya banyak banget yang bete kalau tahap masang peniti nih udah kenceng banget ya udah gak goyang-goyang kalau udah seperti ini terus kita lilit-lilitkan aja sisa kawat masang penitinya supaya nantinya gak nyangkut-nyangkut di kerudung yang kita pakai ya disembunyikan di belakang peniti nah kayak gini sampai benar-benar tersembunyi ya aurat jadi benar-benar tersembunyi maaf telat itu kawatnya ukuran 1 mm betul mbak Rini mbak Yun makasih ini kawatnya ukuran 1 mm jenisnya kawat AL atau aluminium banyak sekali warnanya bisa nanti teman-teman order warna lain mbak Yun ditunggu ya DM-nya ya untuk teman-teman semuanya yang pengen praktek seperti yang aku bikin sama persis bisa langsung DM aja ke Instagram aku atau ke WA biar lebih enak itu sebenarnya WA ya kirim-kirimnya terus apalagi ya kayak chatting ngobrolnya itu enakan pakai WA ini ya udah selesai kita kumpulin dulu hasilnya ini gak kerasa ya bikinnya tuh gak nyampe 10 menit kalau udah udah tangannya handal banget ya gak nyampe 10 menit itu udah dapet banyak jadi cocok untuk ide jualan yang praktis dan juga untuk souvenir ini hasilnya banyak banget ya harga jualnya bisa dibanderol antara 25 sampai 35 ribu ya teman-teman nanti tinggal disesuaikan aja karena mutiaranya tuh murmer banget ya satu stringnya kayak gini satu lingkar itu cuma 12 ribu jadi jangan sampai kelewatan ya nanti order aja di aku nah untuk yang pengen dibuatkan tutorial ini nanti tinggal komen aja ya di kolom komentar karena videonya nanti aku save jadi nanti teman-teman tinggal ini komen aku mau dong mau dong dibuatin tutorialnya bros kupu ini gitu ya biar seru dan makin semangat ini sama pakenya mutiar amanau ya untuk badan kupunya tuh ini juga bikinnya gampang wow mbak lisma oke nanti dibuatin ya teman-teman yang aktif dong komen like and like dan follow-nya ya kita selaturahim di instagram bisa berbagi tutorial dan semoga jadi ladang pahala dan bisnis oke mbak dewi lanjut ya aku save dulu videonya nanti tinggal komen-komen aja yang pengen tutorialnya ini tinggal komen mau gitu baik terima kasih sudah nonton video tutorial live kita kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati